Sebelum Anda menyaksikan video ini, silakan klik subscribe dan nyalakan loncengnya untuk bisa mendapatkan berita secara gratis dari bumi aktual. Selamat menyaksikan! Termakan usia, bangunan kelas di TK Islam Al-Hidayah di Desa Kalibanggur, Kecamatan Kota Setuwondo, tiba-tiba ambruk, hari Sabtu, 25 April 2020. Tampak beberapa petugas RUWP melakukan bersih-bersih pasca bangunan kelas obok. Kayu penyangga, genteng, dan meja di ruang kelas kelompok B sebagian telah dievakuasi ke luar bangunan. Kepala sekolah Febrin Devi mengatakan bangunan kelas ambruk tanpa terjadi angin kencang maupun hujan. Bangunan sekolah yang termakan usia dan kayu penyangga yang sudah lapu menjadi faktor bangunan tersebut roboh. Bahkan, tiga hari sebelum memasuki bulan puasa, jendela dan internet diketahui telah roboh. Namun, pada hari Sabtu, ruang kelas kelompok B tersebut ambruk. Kemarin waktu puasa kurang tiga hari, saya kesini bersih-bersih. Memang yang sebelah selatan itu, kaca itu, itu sudah dua internet jatuh sama gentengnya. Terus ya, jadi bersih di dalam kelas, jadi langsung dimantin luar saja di halaman. Kalau norasanya sih, karena kayunya memang sudah lapu, terkena itu. Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam kejadian ruang kelas roboh. Namun, untuk mengantisipasi dini roboh susulan, perabotan belajar satu ruang kelas yang berdampingan terpaksa diamankan terlebih dahulu. Demikian info bumi aktual. Sudah menonton video ini? Untuk pendapat, masukan, dan tanggapan, silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Terima kasih.